Hai semua, ketemu lagi di channel Ike Puspita Di video kali ini aku mau bikin ide jualan es jeli jomblo Kalau kalian pengen tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama, aku mau masak jelinya dulu Masukkan 25 gram jeli rasa coklat Lalu tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir Sebelum dikasih bahan cair, aduk terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal Kalau gula dan bubuk jeli sudah kecampur rata, lalu tambahkan dengan 500 ml air putih Aduk kembali sebentar sebelum dimasak Dan ini akan aku masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk-aduk aja seperti ini ya Supaya bubuk jelinya tidak ada yang menggumpal di dasar pansi Oke ini untuk jelinya sudah mendidih, langsung aja matikan api kompornya Aduk kembali sebentar untuk menghilangkan uap panasnya Oke kalau sudah, kemudian tuang jelinya ke dalam wadah Dan ini kita diamkan jelinya sampai dingin dan mengeras Setelah kurang lebih 30 menit jeli aku diamkan Ini untuk jelinya sudah mengeras Setelah jeli mengeras, aku serut memanjang seperti ini teman-teman Nah kalau gak ada serutan kayak gini Kalian bisa memotongnya bentuk memanjang menggunakan pisau ya Atau boleh juga dipotong bentuk kotak Bebas sesuai selera aja Oke lakukan hal yang sama Serut semua jelinya seperti ini terus sampai selesai Kalau sudah, kemudian untuk jelinya ini akan aku sisikan terlebih dahulu Lanjut siapkan cup, disini aku menggunakan gelas cup ukuran yang 14 oz Lalu masukkan dengan kental manis putih Nah untuk satu saset kental manis putih ini Aku gunakan untuk dua gelas kayak gini ya Lakukan hal yang sama ya Kasih kental manisnya ke setiap cupnya Sampai semuanya keisi Selesai dikasih kental manis semua Kemudian tambahkan dengan bubuk minuman Disini aku yang pertama pakai pop es rasa stroberi Yang kedua ada nutrisari Nah untuk bubuk minumannya bebas ya Kalian bisa pakai jenis yang lainnya Oke ini kita kasih serbuk minumannya Dengan aneka rasa Supaya nanti hasilnya bervarian ya Oke kalau sudah kemudian ini kita aduk Sampai bubuk minumannya ini Kecampur rata dengan susu Nanti hasilnya akan sedikit larut Dan ini sudah mulai larut ya teman-teman Kemudian ini kita rapikan Ratakan sampai ke atas Supaya nanti hasilnya kelihatan lebih bagus Nah kita tarik-tarik aja menggunakan sendoknya kayak gini Ini kita rapikan sampai ke atas ya Ini tanpa memerlukan tambahan air lagi ya teman-teman Jadi ini hanya sepubuk minuman sama kental manis aja Nah kayak gini kalau sudah rapi kayak gini Ini sudah cukup Lanjut ke cup yang berikutnya Oke ini kita lakukan hal yang sama ya teman-teman Aduk di semua cupnya Dan ratakan seperti ini Sampai ke semuanya selesai Kalau sudah selesai semua Lanjut kita kasih es batu secukupnya Ini aku kasih es batunya sampai penuh ya Oh iya teman-teman Kalau untuk ide jualan Satu cupnya ini bisa dijual dengan harga 7.000 rupiah Untuk harganya silahkan disesuaikan aja Sama daerah kalian masing-masing ya Sesuaikan juga dengan modal yang kita keluarkan Es jomblo ini selain rasanya yang seger banget Ada rasa manis gurihnya Gurih dari susu full cream Dan manisnya dari aneka minuman yang kita gunakan ya Ini sangat seger Perpaduan antara susu full cream Dengan bubuk minuman Setelah dikasih es batu semua Lanjut kita siram menggunakan Susu full creamnya ya Wah kelihatan banget Esnya sangat menarik Tampilannya bagus banget teman-teman Oke ini kita kasih dengan susu full cream secukupnya Sampai penuh Untuk susunya silahkan bisa kalian ganti dengan merek apa aja ya Pokoknya untuk susu full creamnya bebas ya teman-teman Setelah dikasih susu full cream Dan yang terakhir kita kasih jelly yang sudah diserut sebelumnya Biar tampilannya lebih menarik Lebih bagus lagi Dan rasanya jadi lebih enak tentunya Kelihatan lebih seger banget ya teman-teman Warnanya lebih menarik Oke ini kita kasih jelly ke semua cupnya Oke ini sudah selesai Untuk tampilan esnya seperti ini teman-teman Cantik banget Sangat menarik Menggoda banget ya Ini sudah pasti seger banget Sebelum diminum Jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu Supaya bubuk minuman dan kental manisnya larut Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Bisa langsung dicoba di rumah Bisa untuk diminum sendiri Atau untuk ide jualan bisa banget ya Sampai ketemu di video yang selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya